Oke untuk episode kali ini saya akan membahas sedikit tentang water transfer karbon atau WTP atau karbon celup Kebetulan saya ada motif karbon sisa seperti gini dan akan saya coba bagikan tips ini kepada kawan-kawan Supaya karbon kevlar atau WTP nya kawan-kawan beda dengan yang lainnya Kan kita sering jumpai motif-motif seperti gini kan saya rasa cukup basaran banget kan Pada umumnya karbon ya motifnya seperti gitu-gitulah untuk tips kali ini supaya hasil dari pengarbonan media yang kita kerjakan Lebih beda daripada punya kawan-kawan lain pada umumnya Oke ikuti tipsnya sampai selesai ini kondisi setelah kita Kita celup tadi dan karbonnya ini belum kering Ini masih ada lendirnya jadi bukan di clear terus kita akan coba lihat nanti media ini setelah kering warnanya Seperti apa dan perkiraan saya semisal karbon ini nanti kita celup Maaf kita clear coat clear coat mengkilap hasilnya ya kurang lebih seperti gini guys Nah untuk tips kali ini Kita akan coba menggelapkan warna dari karbon ini atau WTP ini untuk supaya warnanya lebih elegan sedikit guys Oke kita tunggu kering sebentar Oke berikutnya hasilnya seperti gini guys ini setelah media ini saya cuci dan saya keringkan dan belum saya clear Warna seperti ini langsung saja kita rajikan clear nya Kebetulan disini saya pakai clear hard wheel ultimate clear dengan perbandingan 4 banding 1 Kita ngaduk sedikit saja disini karena media yang kita clear juga sedikit Kita tambahin thinner 4 1 4 Saya sukanya hard wheel ini sebenarnya keras guys Kerasnya cepat Cepat kerasnya Oke Berikutnya disini yang pentingnya Disini kita menambahkan cat hitam guys Untuk menghitamkannya Jadi kita pakai cat hitam biasa Hitam marah hitam biasa Lain hitam kan ditun Cuma kalau misalnya ada hitam kanditun Sebaiknya disemprotkan Tidak dengan clear nya Jadinya medianya langsung ditambahin dengan Maaf disemprot dengan warna hitam kanditun tipis Ini kebetulan kita tidak ada cat hitam kanditun Kita pakai hitam biasa guys Tapi hitamnya kita campurkan kepada clear Nah jadinya clear nya gelap seperti gini Oke bagi kawan-kawan Yang di tempatnya kawan-kawan Ada cat hitam kanditun itu malah Gampang banget sebenarnya Biasanya kalau produk hitam kanditun itu Untuk membuat warna semuk pada kaca-kaca Jadi selain scotlet Pakai cat juga bisa Biasanya ditemukan pada produknya Susuka warna hitam Itu sifat hitamnya kanditun guys Alias tidak pekat atau transparan Oke kita tambahkan Ini sangat lumayan banyak juga Lata hitamnya Kita tambah sedikit aja Supaya lebih garang Oke Berikutnya langsung kita clear medianya Jadi ini tipsnya supaya tidak repot-repot Kawan-kawan cari cat kanditun hitam Kalau memang dasar keperluannya jarang dipakai Bagaimana kita cari Cukupnya gini aja sudah Bisa guys Dan hasilnya ya Menurut saya ya peran banget Sama dengan Dicat itu juga Oke langsung saja kita semprotkan Nah kelihatan kan langsung warna Terus dalam penyemprotannya Hati-hati Wajah jangan sampai terlalu ketebalan Dalam artian Clearnya sampai meleleh Karena kalau sampai meleleh ya Nanti lelehannya ada bekas hitamnya guys Cuman gak usah khawatir Semisal Nanti penyemprotannya itu Clearnya ketebalan Ada meleleh Ada bagian yang Pada melelehnya itu warna hitam Tunggu aja kering Dua hari diampas Terus di clear ulang Clear bening Hasilnya langsung ciamik juga guys Sama juga gak bilang Karena saya sudah uji coba Untuk mengukur tingkat gelap dan terangnya Ada pada clear yang lapis pertama Masa misal kawan-kawan pengennya lebih gelap lagi ya Clearnya ditambahin Cet hitamnya lebih banyak sedikit Ini lapis pertama Kita tunggu sebentar Berikutnya nanti lapis yang kedua Berikutnya 10 menit kemudian Masih dengan clear yang sama Jadi masih yang kita campur Kita sepertai sekali lagi Merata tipis Keseluruh media Nanti hasilnya akan saya tampilkan Hasil Dari Perbedaan dari Media yang sebelum di Clear dengan ditambahin Dengan cat hitam Dan yang sudah ditambahin Dengan cat hitam Jadi ini mau menjawab pertanyaan Dari kawan-kawan Yang kemarin sempat dien ke tempat saya Karena sepada saya di WA Tarbonnya kok beda dengan Yang lain atau pada umumnya Oke Kita diamkan Mungkin kurang begitu jelas Tata terlalu pekat Agak terlalu pekat Kita nanti setelah Maaf Nanti setelah kira Kita tampilkan hasilnya Dan begini guys Hasilnya setelah Media ini kering Kita clear tadi Kurang lebih 4 jam Nah hasilnya begini guys Perbedaannya Jadi lebih kelihatan gelap Dan kelihatan elegan Kan biasanya Kalau carbon kevlar itu Warnanya gelap seperti ini guys Oke Kita pasang aja ke medianya Dan begini setelah terpasang Perbedaannya sangat signifikan banget Antara yang sudah di Carbon Maaf ya sudah di clear Dan yang belum di clear Dan dalam waktu 4 jam guys Clearnya sudah Benar-benar keras Siap dipasang Terus sisa dari clearnya tadi Sisa dari clearnya tadi Seperti gini guys Kalau emang Kalau emang dasar sifatnya clear Keras Ini Maktum 4 jam Sudah jadi Agar-agar Seperti gini Kenyal Nah ini sisa clearnya tadi Oke Sekian dari saya Cuali Airbrush Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan dicoba Dan pilih motif yang Anda sukai Supaya motif Carbon kalian Tidak sama dengan punya kawan kalian Silahkan berekspresi Sesuai dengan Keinginanmu Sampai ketemu dengan saya Cuali Airbrush Di trik-trik seputar Airbrush Selanjutnya Sampai jumpa